Hai sekarang aja kapasitas berapa ya 300 ya yang 500 Oh yang 500 Oh ya ya sana yang selamat sore selamat berjumpa lagi dengan channel kami Nilam Tani semoga kita semua selalu diberi keruniai kesehatan serta rezeki yang berlimpah kali ini kami akan membagikan sebuah trik ataupun tepatnya pengalaman buat teman-teman pemula yang kiranya mau mau masak nilamnya sendiri ataupun memakai jasa operator yang perlu kita perhatikan sebelum menutup dandang ini teman-teman kalau mengenai isian teman-teman bebas mau mengisi padat ataupun agak longgar itu tergantung selera itu tidak akan bermasalah yang pertama perlu diperhatikan adalah perpak sebelum tutup ini dipasang biasanya kami menggunakan daun bekas sulingan atau bahan baku yang sudah disuling hanya dipilih daunnya saja teman-teman yang masih basah dengan ketebalan 2-4 cm teman-teman setelah perpak daun ini dirasa merata teman-teman teman-teman bisa langsung memasang penutupnya dengan pas atau presisi teman-teman agar tepat berada di tengah-tengah agar semua bisa kena tutup setelah dirasa presisi teman operator biasanya memasang semua baut pengunci tanpa dikeraskan terlebih dahulu mur-murnya itu dibiarkan longgar terlebih dahulu sampai benar-benar atau sampai semua jumlah mur-murnya atau baut pengucinya terpasang teman-teman kami perlu kami informasikan bahwa Nilam ini kami tanam di daerah pegunungan atau di dataran tinggi namun di sekitarnya terdapat pantai atau pantai kurang lebih berkisar atau berjalan antara satu kilo sampai satu kilo setengah teman-teman dari daerah menanam Nilam ini setelah mur terpasang semua maka baut-baut pengunci dipasang atau dikencangkan menyilang dulu teman-teman mungkin berbentuk segitiga ataupun segi empat setelah itu baru dikencangkan merata agar perpaknya disini bisa merata teman-teman tidak ada yang lebih tinggi dan lebih pendek itu akan membuat uap yang terdapat di dalamnya tidak akan bocor teman-teman setelah penutupnya terpasang sempurna pastikan pipa aliran uap ini disambung dengan diisi perpak biasanya kami menggunakan bekas yang sudah dibahasahi terlebih dahulu dengan lapisan sekitar dua lapis teman-teman dibahasahi dan lebarnya diantara sambungan ini sekitar 40 sampai 60 cm agar benar-benar rapat nanti ketika disambung itu saat tersebut dikunci dengan karet bekas ban dalam motor teman-teman merata dari ujung ke ujung sebisa mungkin jangan menggunakan berbahan plastik itu akan membuat perpak kita mudah terbakar teman-teman yang jadi pengunci disini agar tidak bocor sebenarnya karet sengaja dilapisi sebasah agar karet itu tidak mudah panas biasanya kalau karet tok yang dipakai karetnya biasa meleleh teman-teman setelah karet terpasang sempurna biasanya protor kami akan melapisinya kembali dengan tali rapiah karet agar benar-benar karet ini tidak ada pergerakannya karena nanti pipa ini akan panas sekali biasanya karet akan mudah memuai dan untuk itu dikancing lagi dengan tali rapiah teman-teman kalau tidak diikat rapiah kalau panas main dia ya karetnya ini kenor ya kok bodoh? ya kita kebuka itu udah kebuka itu udah kebuka itu panas oh iya kan gua berhenti aku ya 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 bila kayu yang kita bawa sedikit besar biasanya operator kami akan membelahnya agar apinya nanti bisa hidup merata menimalisir pembakaran yang tidak sempurna biasanya kalau besar-besar langsung dikasih masuk biasanya banyak asap yang keluar teman-teman dengan cara ini juga dapat menghemat kayu atau bahan bakar yang kita pakai untuk menyuling teman-teman karena yang nanti setelah panas yang dibutuhkan bukan api besar lagi tapi api yang hidupnya rata teman-teman dan ini adalah kreativitas operator kami yang bisa menerkah bila cadangan kayu yang kami bawa akan kurang maka mereka akan menambahkannya atau membantunya pembakaran ini dengan sampah bekas masakan nilam terdahulu biasanya dikeringkan dulu di atas teman-teman di angin-anginkan dan ini adalah sampah yang telah dikumpulkan dari jauh-jauh hari teman-teman yang sudah sedikit mengering ini adalah bahan baku atau bahan bakar alternatif untuk membantu kayu bakar bila kayu bakarnya dirasa kurang teman-teman dan biasanya juga ini akan dibantu dengan blower teman-teman kipas angin atau angin untuk meniup kayu bila ada kayunya sedikit basah ini akan membuat api merata teman-teman hidupnya merata dandang dengan kapasitas 500 kg bila setar dari mulai dingin biasanya membutuhkan waktu 3 jam teman-teman agar untuk mengeluarkan atau uap pertama akan keluar butuh waktu 3 jam tadi lama ditunggu tidak keluar keluar berarti 3 jam baru keluar ya astaga 3 jam baru keluar ini dandang jumbo nya lantaran posisi dingin ya lima hari dingin dan kebetulan dandang kami penambahan airnya atau istilah penyuling disebut di cas atau di jog dia membutuhkan waktu 6-7 jam baru ditambah airnya teman-teman ini sebelum jog minyaknya sudah ada teman-teman melebihi 1 gallon isian 5 liter itu kalau beratnya kurang lebih 5 setengah sampai 5,7 on 5 kilo 7 on biasanya teman-teman dan perlu juga kami informasikan bahwa besaran api atau api yang kita pakai untuk memasak tidak sepenuhnya diperlukan api besar teman-teman yang diperlukan hanya api sedang dan itu pun harus diimbangi dengan pendingin yang baik bila sulingannya menggunakan pendingin sanyo biasanya mulai setar muanyuling sanyo itu tidak akan pernah dibunuh atau diputus airnya teman-teman dibiarkan mengalir agar pendingin benar-benar bisa dingin teman-teman jika pendinginnya tidak berfungsi dengan baik uap yang dihasilkan dari pembakaran api yang besar dia tidak akan bisa membeku atau menjadi air teman-teman dan itu menyebabkan minyak kita akan menguap bersama air sulingan tadi teman-teman jadi butuh kesimbangan antara tungku dan pendingin bulat untuk membangun dan kami beratera di sana dan kami sudah menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang cari bibit proses pemisahan airnya 3 jam ini ya setelah 6 atau 7 jam ataupun jog pertama biasanya minyak batang sudah mulai keluar ciri-ciri minyak batang biasanya warnanya agak pekat sedikit kental dan bobotnya akan berat teman-teman biasanya dia akan langsung tenggelam ataupun terapung di air jadi pemisahan minyaknya dilakukan secara berkala tidak bisa lagi ditampung seperti jam-jam awal keluar kalau terlalu lama baru diambil minyaknya teman-teman biasanya minyak akan hanyut sampai di penampungan ketiga ataupun hanyut bersama air jadi semakin lama jam sudah berjalan semakin cepat operator itu akan memisahkan minyaknya dari air tepat ditanam di puncak gunung sistem pemanenan di gunting teman-teman mengenai bahan baku ini karena menggunakan layar bobotnya antara 25 sampai 27 kilo per layar layar yang kami gunakan adalah 17 layar kurang lebih dia 400 sampai 500 kilo lebih untuk layarnya dan karungnya 5 karung dengan bobot rata-rata 16 kilo sekitar 80 kilo teman-teman jadi bobotnya ini tidak lebih dari 600 kilo teman-teman 600 kilo bahan baku dengan posisi 75% kering jadi tidak benar-benar kering ini teman-teman masih alum-alum sedikit kalau bahasanya orang Bali belum kering kacang teman-teman belum kering kacang masih lembek-lembek jadi kalau diisi dia akan mudah padat teman-teman ini adalah nilam panen perdana atau digunting pertama teman-teman mengenai perperitas kalau di daerah kami di Sausu atau di Gandasari ini biasa disebut nilam super dalam bahasa kerennya bahasa balinya ini termasuk peritas Latsyolina 2 P2 teman-teman ini nilam yang paling hanteng paling bandel dan paling tahan serta paling sederhana yang kebetulan bisa kemerawat di daerah kami teman-teman dengan umur pemanenan 5-6 bulan teman-teman 5-6 bulan dengan sistem pemupukan pemupukan kocor kami hanya menggunakan MPK mutiara tanpa menggunakan nitrogen ataupun urea ataupun itu set A teman-teman cukup MPK yang dikocor sebanyak 3 kali saja di cas atau di jog sebanyak 2 kali teman-teman antara 6-7 jam penyulingan berjalan dengan bahan baku total sebanyak 539 kg menghasilkan jumlah bersih 21,45 on 21,45 on jadi rendemen kurang lebih kisaran 4% teman-teman mengenai harga alhamdulillah teman-teman sekarang sudah mulai merangkak naik per tanggal 19 Desember 2021 di tempat kami menyuling daerah Trono penyulingan Pak Jamil per kilonya dibayar Rp410.000 per kilo jadi kisaran harga di sausu dari balinda sampai tolai teman-teman kisaran harga mulai dari Rp395.000 sampai Rp430.000 per kilo itu harga yang berlaku di tiap-tiap penyulingan dan penyulingannya kami sengaja rahasiakan itu mungkin terjadi karena beberapa faktor kami tidak perlu mengetahui hal itu jika kami merasa nyaman walaupun sedikit murah ataupun apalagi lebih mahal kami akan merasa sangat bersyukur teman-teman jadi mungkin cukup sekian dulu testimoni ataupun sedikit pengalaman yang kami bisa bagikan silakan teman-teman menilainya sendiri apakah ini benar-benar adanya ataupun hanya sebuah konten yang kami buat dan itu silakan kami serahkan pada penilaian teman-teman jadi bila teman-temanku pemula bila ada yang ingin bertanya silakan tinggalkan pertanyaannya di kolom komentar kalaupun kami tidak bisa menjawab atau teman-temanku semua tidak puas dengan jawaban kami di kolom komentar nanti bisa teman-teman chat kami di facebook Trias Buana nanti akan kami berikan nomor HP atau nomor WA kita bisa berbagi pengalaman lewat telepon saja teman-teman biar lebih simple salam wangi bosku semoga sehat selalu rezeki melimpah dan jangan lupa selalu bersyukur sampai jumpa di video kami berikutnya jika teman-teman menyukai video ini silakan tinggalkan like-nya jika tidak suka silakan tekan dislike teman-teman jempol ke bawah bila dirasa bermanfaat silakan dibagikan agar lebih banyak lagi yang bisa merasakan manfaat dari video-video yang kami upload jika teman-teman berkenan silakan dukung selalu channel ini agar dapat memberikan informasi-informasi yang mungkin ada sedikit manfaatnya teman-teman silakan di subscribe se ini mungkin agar teman-teman tidak ketinggalan video-video yang akan kami upload atau kami unggah di facebook ataupun di youtube ini sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati